Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandol TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. 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 bisa diulang ibu saya cerita katanya papa waktu foto Ikada di hampir mau jatuhkan dari atas pohon tanya Kenapa ya ya pokoknya yang lain juga ada kok pokoknya singkat apa mau jatuh itu di Ikada ya makakan foto-foto Ikada maka saya kaget foto depan nah itu foto papa saya itu Ikada saya sangat salut sama seseorang yang menjalani profesi fotografer zaman dulu karena tanpa spirit tanpa dedikasi yang tinggi enggak bakal saya bisa gambarkan bagaimana spiritnya Pak Alex menurut itu untuk bisa menjadi seorang fotografer dan dia bisa meng-capture sebuah sejarah ya itu tidak bisa terulang lagi jadi waktu Indonesia merdeka maka BM dia dan Alex Mendur ini bersama-sama mendirikan harian merdeka gitu teknik perekaman gambar secara realis mulai dikenalkan jurian munik di Hindia Belanda atau Indonesia pada pertengahan abad ke-19 dan sejak itu puluhan studio foto tumbuh subur ibarat cendawan di musim hujan di Hindia Belanda saat militer Jepang menduduki wilayah Indonesia pada tahun 1942 pemerintah bala tentara Dainipong juga memanfaatkan tenaga dan karya para fotografer yang ada saat itu sebagai alat propaganda untuk mengibarkan slogan Asia Raya di sisi lain pemerintah militer Jepang juga menjalankan sensor yang sangat ketat bukan hanya terhadap hasil karya fotografer tapi semua arus informasi termasuk jalannya informasi lewat kantor berita domai dimana Alex Mendur menjabat kepala desk foto karena di zaman Jepang itu peralatan-peralatan seperti radio seperti mesintik seperti kamera itu sangat dibatasi hanya orang-orang tertentu yang boleh bahkan namanya mesintik itu di radio itu disegel mesintik itu harus didaftarkan ya seperti itu supaya informasi tidak bisa menyebar luas dan hanya orang-orang tertentu yang boleh membawa kamera seperti Alex Mendur seperti Frans Mendur mereka diizinkan untuk membawa kamera nah ketika Jepang kalah berita Jepang kalah kemudian setelah proklamasi kemerdekaan menjelang proklamasi kemerdekaan Jepang itu udah tahu kan mereka kalah kan jadi apa yang mereka lakukan mereka mulai menarik kembali peralatan-peralatan fotografi dari para fotografer-fotografer yang bekerja di kantor berita mereka Bicara leka itu jelas kualitasnya pasti bagus karena kan itu produk Eropa kan lensanya saja pasti bagus optiknya juga bagus itu juga di di apa dibantu dengan dengan kondisi itu pasti hasilnya akan bagus tapi bukan itu sebetulnya menurut saya tapi bagaimana sosok Pak Alex Mendur itu dia bisa meng-capture momen itu dengan baik saya lebih cenderung bahwa seseorang di belakang kamera itu yang bisa menghasilkan karya bagus alat itu ya hanya menjadi satu pendamping aja tapi bisa saja pendamping itu menjadi sebuah hal yang menjadi keyakinan atau confidence dari Pak Alex Mendur sendiri Sebagai mana banyak jurnalis pada masa revolusi kemerdekaan Frans dan Alex Mendur juga kerap mengabadikan para tokoh penting dalam masa ini dalam lembar foto salah satunya Soekarno presiden pertama Republik Indonesia pada masa ini Frans dan Alex Mendur memiliki cukup kedekatan dengan Bung Karno bukan hanya sebatas dalam peristiwa-peristiwa kenegaraan tapi juga dalam aktivitas sehari-hari ini Frans dan Alex Mendur itu kalau itu apa-apa yang di istana beliau yang foto itu yang saya saya juga dengarnya itu dari ibu saya juga dari wartawan Monohito dulu ada terus ada lagi wartawan apa itu ceritakan ibu saya waduh saya sudah lupa namanya itu ini si Frans jadi wartawan istana ini eh si Martok atau Martok itu wartawan istana sampai ke Asia Afrika itu beliau yang dibawa semua yang sebetulnya menjadi milestone dari revolusi Indonesia itu ada mereka rekam gitu loh tetapi yang menarik adalah kami menemukan sekitar seperempat juta negatif dari tahun 45 sampai tahun 75 yang dari tahun 45 sampai tahun 49 saja itu ada 25 ribu jadi periode revolusi kemerdekaan itu ada 25 ribu negatif sementara foto-foto tentang zaman itu yang sudah diterbitkan di buku sejarah itu mungkin hanya baru 200 selama ini selama 70 tahun ini gitu ya jadi ada 24.800 negatif yang sampai sekarang itu belum pernah dilihat orang atau jarang sekali dilihat orang selain aktif sebagai jurnalis foto bersama beberapa wartawan lain seperti BM Dia Yusuf Ishak Rosihan Anwar serta Ahmad Cokro Aminoto Alex dan Frans juga turut serta dalam pendirian koran legendaris Harian Merdeka pada 1 Oktober 1945 pada tahun 1946 Mendur bersaudara keluar dari Merdeka dan kemudian mendirikan IPOS ada Alex Mendur adiknya Frans Mendur bersama kakak beradik Umbas jadi ada Justus Umbas yang merupakan teman lama dari Alex Mendur ketika mereka masih muda di tahun 30-an di Batavia dan adiknya dari Justus Umbas Frans Nyong Umbas nah perempat ini kemudian bergabung lagi ada Alex Mamusung dan Oskar Ganda menjadi para pendiri IPOS tetapi yang paling utama adalah 4 orang ini IPOS itu sendiri sebetulnya sebagai sebuah perusahaan itu baru diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1946 jadi dari 17 Agustus sampai tanggal 1 Oktober sebetulnya mereka independen ya jadi Alex Mendur tadinya adalah kepala foto di kantor berita Domei yang sekarang menjadi antara Frans Mendur adalah fotografer di harian Asia Raya milik Jepang jadi waktu Indonesia merdeka maka BM dia dan Alex Mendur ini bersama-sama mendirikan harian merdeka gitu kalau yang saya lihat ya jadi Mendur bersaudara ini kan terdiri dari Frans dan Alex ya pada waktu mereka dimerdeka ini karena makin luas nih jumlah orangnya jadi 5 nah mereka ini punya pergaulan yang cukup baik lah di kalangan pers sehingga mereka ngerasa bahwa sepertinya pers Indonesia membutuhkan juga kantor berita foto supaya nggak merdeka aja gitu kan jadi mereka keluar setahun kemudian lalu mereka bikin gitu dan didukung oleh seluruh media di Indonesia sehingga IFOS itu sangat terkenal pada zamannya dalam lintasan sejarah IFOS tercatat berhasil merekam semangat dan pergolakan politik di Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan itulah mengapa foto-foto IFOS menjadi cap foto-foto seputar kemerdekaan dan pada masa-masa awal berdirinya Republik Indonesia Sudirman keutahan itu semua itu sebenarnya foto papa saya waktu Sudirman berjuang sampai dia dipandu itu ditandu itu semua papa saya maka saya agak sedikit kecewa itu kenapa jadi bukan tidak ada nama papa disebut ya Depan sini lah copyright Depan ini semua Kedua sosok ini seperti juga Umbas bersaudara itu mencerminkan Indonesia atau manusia Indonesia di awal revolusi yang sangat intelektual sangat berani tetapi juga sangat pluralis ya sangat multikultur tetapi selebih dari itu mereka juga mereka tidak melihat Belanda itu hanya sebagai musuh beberapa orang Belanda yang menjadi teman oleh mereka gitu walaupun musuh gitu loh mereka bercerita di zaman itu gitu walaupun kamu di pihak Republik atau ini di pihak Belanda kamu bisa duduk makan bubur bareng kok sebetulnya ini ada pihak-pihak yang mengatakan wah kalau begitu Alex dan Fransman itu bermuka dua sebetulnya mereka itu dengan berkawan dengan orang Belanda berkawan dengan orang Inggris itu sebetulnya mereka mendapatkan informasi yang tidak bisa didapatkan oleh pihak-pihak yang pro Republik yang bersembunyi bukan bersembunyi tapi yang berada di garis belakang IFOS juga spontan memutuskan mendirikan kantor di Yogyakarta begitu pemerintahan Soekarno-Hatta harus hijrah kesana Indonesia Press Photo Service atau IFOS ya dikenal sebagai IFOS itu adalah salah satu dari tiga kantor berita yang pro Republik Indonesia di zaman revolusi kemerdekaan antara dan IFOS yang banyak membuat foto-foto nah dari tiga ini IFOS menurut saya termasuk yang paling unik karena kalau antara dan berita film Indonesia itu mereka menjadi bagian dari Kementerian Penerangan Republik Indonesia IFOS adalah salah satunya kantor berita yang pro Republik tetapi independen jadi mereka tidak digaji oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia atau Kementerian-Kementerian lainnya tanpa ada kamera kita tidak ada bukti orang bisa ngarang orang bisa nulis boong para wartawan foto merupakan sosok yang paham betul akan konsekuensi yang akan mereka hadapi dalam menjalankan tugas profesionalismenya Dharma bakti mereka kepada Ibu Pertiwi tidak kalah besarnya dalam profesi di bidang lain dalam lintasan perjuangan bangsa Indonesia tentunya karena ini kondisi perang ya mereka bisa saja dipenjara ditembak ditangkap disita dan lain-lain gitu ya dan memang kejadian beberapa kali Alex Mendur dan Justus Umbas sempat ketika dari Yogyakarta mau pulang ke Jakarta mereka sempat ditahan dipenjarakan tapi juga bahaya itu tidak datang dari pihak Belanda saja ternyata dari pihak Republik juga terjadi jadi Alex Mendur itu sempat ditangkap oleh kerumunan masa ketika dia ada di sekitar kawasan di sekitar Bogor kenapa? karena pada saat itu jarang sekali mereka melihat ada orang memakai bawa kamera berpakaian ala barat bisa berbahasa Belanda jadi dia dicurugai justru sebagai mata-mata Belanda nah untung dia diselamatkan oleh Kali Kawi Larang pada saat itu karena dia mengenal Alex Mendur jadi bisa menyelamatkan jadi bahayanya bukan hanya dari sisi Belanda tapi juga dari sisi Laskar-Laskar yang seringkali tidak pernah baca koran tidak tahu apa-apa gitu ya jadi main tangkep aja gitu orang belajar foto pada akhirnya mengelola energi saya bisa ngomong karena saya merasakan jadi begitu tingginya dia bisa mengelola energi dia pada saat dia melakukan pemotretan itu apa ranah tombol dia itu memasuk energinya ke batin dia melalui mata dia jadi dia bisa merasakan makanya kebanyakan kalau kita ngeliat foto-foto jurnalis yang langsung dia bisa motet dari katakanlah tempat tempat kejadian di tempat perang apa kita merasakan gila kan karena itulah perasaan dia makanya kalau zaman dulu kita ngeliat foto Pak Karno wah gila bisa sampai lama aja dilihat asik gitu kan gitu lah nanti makanya kalau sekarang motet semarangan diedit ngeliat sekali lucu kedua gak suka ketiga nyebelit sejalan dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Soekarno kantor foto berita pertama Indonesia juga mulai meredup dan ikut tersapu badai gerakan 30 September 1965 bahkan pada masa kekuasaan Orde Baru Frans Mendur sempat dituding sebagai pengikut ajaran komunis dia kan sangat dekat dengan Soekarno dan dia adalah fotografer kesayangannya Bung Karno jadi ketika tahun 60an mulai ada anti-barat dan lain-lain dan dia waktu itu pengusaha film ya jadi dia juga ikut anti-film barat nah ketika Soekarno jatuh Orde Baru naik dia dianggap kekiri-kirian bahkan sampai ketika dia meninggal ya tidak tidak banyak orang yang hadir ya yang hadir di pemakamannya dia gitu dan dia dilupakan itu papa saya dianggap kayak antek-antek PKI beliau itu foto-fotoin orang-orang kampung untuk jadi apa bikin pas foto untuk KTP sampai saya berantin cariin itu orang yang mau bikin KTP yang mau dipoto-foto papa saya bilang sampai begitunya sampai apa kayak foto keliling jadi ada tiga pihak nih sekarang yang memiliki Arsip Rifos dari apa namanya periode berbeda sebagian kemudian diambil oleh Arsip Nasional jadi negatif yang paling banyak itu disimpan sekarang di Arsip Nasional Republik Indonesia sebagian dalam bentuk digital itu kemudian dikelola oleh kantor berita antara selebihnya lagi itu ada seorang kolektor di Depok yang memiliki negatif asli dari IFOS selama kurun waktu tiga bulan pasca proklamasi kemerdekaan juru foto Alex dan Frans sudah membuat tak kurang dari 2.500 foto jumlah ini belum termasuk karya mereka sebagai kontributor foto yang tersebar dan dipublikasikan di negara lain sosok Pak Alex dan Pak Frans menurut tadi bahwa beliau sudah membuktikan sudah menjalanin mendokumentasikan sejarah perjalanan Indonesia tanpa ada kamera kita tidak ada bukti orang bisa ngarang orang bisa nulis bohong poto tidak bisa dibohong yang penting adalah orang di belakangnya bagaimana dia bersikap bagaimana dia memandang makanya menjadi fotografer mau jujur contoh aja beliau bagi kalangan generasi muda saat ini nama Alex dan Frans mendur mungkin hanya terdengar sayup-sayup meski demikian karya-karya foto keduanya akan selalu hidup dalam sejarah dan menjadi perkat penting rasa kebangsaan kita